Halo guys, Rehoreke is back bro Barusan saya cek di pasar online ya Ternyata komponen-komponen terutama prosesor Sejuta umat kebanggaan kita bersama Itu i3-100F Itu harganya naik ya Luar biasa Kemudian VGA Card juga langka banget ya Lalu harga RAM juga naik Dan yang bikin saya sedih itu HDD rekondisi refurbis kebanggaan kita Harapan bangsa itu juga naik harganya Aduh Oke, tapi disini saya tidak akan membahas rakitan seperti yang tadi Saya disini akan membawakan rakitan kiri-kiri lagi Dengan menggunakan Intel Core generasi pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Spek PC ini mirip sekali dengan PC PUBG yang dulu pernah saya rakit ya Cuma disitu pembahasannya mungkin kurang ya Dan testing gamenya cuma PUBG aja Nah disini saya akan coba terangkan lagi speknya Dan saya akan uji lebih lengkap lagi tentunya Yang pertama disini adalah prosesor dan motherboard Paketan ya Paketan motherboard P55 dengan Core i5-760 Core i5-760 ini adalah semacam core to quad yang di buff gitu ya Jadi kalau core to quad itu clock atau frekuensinya fixed gitu ya Kalau Intel Core generasi pertama ini udah boost ya Udah bisa boost Base-nya 2.8 Boost-nya kalau tidak salah itu sampai 3.2 GHz Untuk core i5-760 ini Prosesornya udah 4 core 4 thread ya Itu udah lumayan banget untuk gaming Maupun kebutuhan lainnya seperti streaming maupun editing ya Lalu motherboardnya adalah gigabyte GA-P55 UDL Jadi motherboard P55 ini adalah semacam motherboard Z zaman sekarang ya Udah bisa Kalau nggak salah itu udah bisa OC-OC-an ya Tapi saya nggak berani Ngotong-ngotik BIOS-nya Kita biarkan saja default Ini slot RAM-nya sudah ada 4 Tapi maksimal hanya 16GB saja 4x4 teman-teman Di default-nya itu adalah 1333 MHz DDR3 ya Kemudian disini slot SATA-nya lumayan banyak guys 8 Iya 8 guys Apalagi? Oh iya Fan processor Standar Intel Ini sebenarnya kurang cocok untuk processornya teman-teman Karena TDP processornya itu tinggi ya Sebaiknya memang diganti ke Minimal ke HSF Tower yang mini itu ya Dengan fan 90mm itu ya Kemudian storage ya Disini hanya ada 1 buah HDD dari Seagate saja 320GB Build ini menekan budget ya Jadi nggak kuat untuk beli SSD Maupun harddisk yang lebih besar Nanti kapan-kapan bisa di upgrade tentunya ya Lalu VGA card VGA card itu sulit sekali mencarinya ya Baik baru maupun yang bekas Jadi kalau teman-teman Jadi kalau teman-teman mau merakit part bekas seperti ini itu harap hati-hati sekali ya Teliti sekali dalam membelinya Jangan sampai mendapatkan komponen yang sudah tidak layak lagi Tanya betul ke penjualnya ya Disini VGA nya adalah RX 460 ya Semacam VGA standar minimal untuk bermain game gitu Sudah bisa semua game Sekarang tergantung prosesornya apa saja ya Kalau prosesornya sudah 4 core 4 thread semacam ini Itu bisa dikatakan sudah bisa bermain semua game gitu guys Walaupun settingan terendah gitu ya Ini adalah Sapphire RX 460 2GB Saya dapatkan dari tangan pertama juga teman-teman Harganya sekarang 1 juta Dulu RX 460 ini 800 ribuan ada ya Sekarang ya begitulah Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan harga komponen-komponen komputer Lalu power supply ada Armageddon Voltron Bronze 235FX Kayaknya power supply ini ngepas banget ya Sama spek kita Karena TDP prosesor dan VGA nya lumayan lah ya TDP itu sebenarnya patokan atau standar Untuk menentukan heatsink yang digunakan ya Tapi kalau misalnya prosesor dan VGA itu berjalan stabil di base clocknya ya Maka watt yang disedot itu sama dengan TDP teman-teman Lalu apalagi RGB-an ya Ada 2 buah fan Ini intake-nya dipasang di sini Langsung menghembus ke VGA dan prosesor ya Ini adalah fan-fan gak ada mereknya ya Ini maupun yang ini Harganya juga murah banget Tapi udah RGB itu Udah ada LED-LED lampu-lampunya Jadi lumayan lah ya Sedikit menambah manis Kemudian casing Ini adalah casing kantoran Merknya power up teman-teman Tanpa power supply Harganya cukup murah Rp180.000 saja Mungkin ini tidak bisa teman-teman temukan di toko online ya Cari saja di toko komputer terdekat Itu biasanya ada ya casing-casing kantoran seperti ini Nah saya menyarankan yang casingnya yang bahannya udah tebal ya Seperti ini Ini udah kuat sekali teman-teman Bagus ya Jangan sampai beli casing yang kaleng kerupuk Oke untuk detail spesifikasi dan harganya Adalah sebagai berikut Seperti apa performanya Mari kita cek guys Yang pertama saya tes main bola dulu bro Phase 2019, 2020, 2021 maupun FIFA Pada settingan medium 1080p lancar jaya sebenarnya Cuma pada entrance scene dan selebrasi goal itu fpsnya sedikit drop guys Tapi saat pertandingan 60 fps mulus ya Tanpa kendala Lanjut ke Shadow of Tomb Raider Setingan lowest preset 1080p juga Cukup playable teman-teman Tembus 40 fps-an Tanpa recording ini stabil di atas 40 fps ya Dan berikut sedikit perbandingan dengan Xeon L5420 PC putih Nasi kotak yang pernah saya rakit guys Lalu ada GTA 5 Settingannya normal 1080p seperti ini Lancar jaya di 60 fps-an teman-teman Lalu bagaimana dengan GTA 5 roleplay ya Itu tergantung server guys Jika server yang dikunjungi banyak modnya Gameplay akan terasa sedikit lebih berat guys Penambahan jumlah player juga ya Penggunaan RAM akan bertambah Dan akan berpengaruh juga kepada fps Tapi gak signifikan lah ya Masih oke lah Spek seperti ini Lalu Resident Evil 3 Settingan sebagai berikut Maaf ya guys Testingnya disini-sini terus Gak pernah sempat main game-nya Padahal dulu jaman-jaman rental PS Resident Evil ini Salah satu game yang paling saya sering mainkan guys Need for speed hit Kali ini saya turunkan ke 900p Settingan low Karena game ini berat ya Entah kenapa berat gitu Seharusnya enggak sih Karena disini kita lihat Penggunaan RAM gak sampai 5GB guys Lalu VRAM hanya 1,5GB saja Kurang ngerti saya dengan grafis game ini Terakhir Valorant Dengan settingan sebagai berikut Btw PC ini adalah request dari AA Herdy guys PC ini katanya mau dipakai Untuk main VES dan Valorant Jadi artinya spek seperti ini Udah lebih dari cukup lah ya Setelah testing gaming Saya selalu cek suhu guys Ternyata untuk VGA cukup adem ya Suhu tertinggi hanya 71 derajat saja Padahal ini menggunakan case yang bukan gaming ya Dengan fan hanya 1,5 saja Tapi seperti yang kita duga Prosesornya meriang guys Suhu terendah di 38 derajat Standby di 40an Dan suhu maksimal tembus 86 Di bawah 90 masih aman sebenarnya Cuma kasian aja gitu ya Semoga cooler prosesornya nanti di upgrade oleh owner ya Lalu soal daya PC ini cukup boros Standby di 60W Kerja ringan 90-100W Dan saat gaming itu 200W Lebih sedikit teman-teman Itulah dia guys Lumayan lah ya Untuk performa gamingnya Lalu bagaimana dengan editing-editing Editing itu relatif ya Mau edit apa dulu Kan ada edit yang 2D Grafis ya Desain grafis Untuk prosesor 4 core 4 thread Dan RAM yang sudah 8GB Itu editing-editing gambar Misalnya Photoshop Corel Draw Illustrator Atau AutoCAD 2 dimensi Itu lancar banget lah guys ya Gak ada kendala sama sekali Kemudian soal edit video Kita berpatokan dari GTA 5 saja teman-teman Kalau misalnya di settingan normal GTA 5 itu bisa jalan 60fps lebih di resolusi 1080p Berarti edit video 1080p 60fps Dengan Premiere Atau software lainnya Itu juga udah lancar ya Kalau misalnya bisa menjalankan game GTA 5 settingan normal Di resolusi 4K Artinya PC tersebut juga sudah bisa Edit video 4K Ya anggap saja begitu guys Kira-kira begitu lah ya Lalu bagaimana dengan edit-edit 3D Kalau edit-edit video dan gambar Mengendalkan prosesor ya Dan sedikit saja mengendalkan VGA Kalau edit 3D itu sangat mengendalkan VGA ya RX 460 ini sebenarnya gimana ya Untuk animasi 3D atau desain 3D Yang basic sekali Yang awal pemula itu sudah oke lah ya Tapi kalau misalnya mau edit-edit render Komplek perumahan satu kota Misalnya ini gak kuat ya Kasih RTX Kasih prosesor yang 6 core Atau 8 core dan RAMnya 16GB ke atas Kira-kira begitu lah guys Jadi kalau misalnya ditanya Ini apakah bisa editing Ya bisa Lalu soal streaming Ini sering sekali ya Bisa streaming gak Bisa streaming gak gitu ya Streaming itu ada 3 hal Yang perlu diperhatikan teman-teman Yang pertama Prosesor Prosesor Untuk streaming itu sebaiknya Menggunakan prosesor yang 4 core Ini sudah 4 core ya Kita anggap 2 core untuk bermain game Dan 2 core lagi untuk streaming Menjalankan software dan decoding video Yang akan kita upload ke internet gitu ya Lalu yang kedua RAM Setidaknya kita perlu RAM Sisa RAM 2GB Untuk menjalankan software dan Decoding video untuk streaming tadi teman-teman Jadi kalau misalnya bermain game Terpakai RAM 6GB misalnya Berarti kan masih sisa 2GB lagi ya Berarti game tersebut bisa lancar Kita streamingkan tanpa stuttering guys Kira-kira begitu lah ya Kalau misalnya kita memainkan game yang boros RAM Berarti kalau kita streamingkan Itu bakalan stuttering guys Dan yang ketiga yang paling penting Koneksi internet guys Semakin tinggi grafis yang kita mainkan Grafis game yang kita mainkan di settingannya ya Berarti kan semakin tinggi pula kualitas video Yang akan kita upload dan siarkan di internet ya Artinya kita membutuhkan provider internet Dengan kecepatan upload yang tinggi dan stabil gitu guys Kalau misalnya menggunakan modem saya Itu saya rasa nggak kuat ya Bakalan lag dan delaynya lama guys Sebaiknya menggunakan semacam indie home yang fiber Atau bisnet Ya itu mantap untuk streaming guys Itulah dia PC-nya guys Kemayalah ya untuk harga 2 jutaan Sudah worth it sekali menurut saya Tinggal bagaimana teman-teman Mengumpulkan komponen Yang masih layak digunakan ya Tips untuk hunting part Terutama VGA Yang masih layak Itu sudah saya bahas sebelumnya ya Silahkan ditonton Sekian dulu video ini teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton Apabila ada kritik saran tambahan Silahkan tambahkan di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya